Pemirsa adanya laporan dari para mantan siswa ke DPRD Sumatera Selatan terkait penahanan ijazah yang telah lulus. Kepala SMA Negeri 18 Palembang mengungkapkan jika dalam waktu dekat ijazah para mantan siswa akan segera disalurkan dengan berkoordinasi dengan Dignas Provinsi. Ditemui di sekolah, Herul Supeno selaku Kepala SMA Negeri 18 Palembang menjelaskan jika tuduhan yang disampaikan oleh para mantan siswa dan guru ke DPRD Sumatera hanyalah miskomunikasi antara pihak sekolah dengan para siswa dan juga guru yang melapor ke DPRD Sumatera beberapa waktu lalu. Khusus soal ijazah para mantan siswa yang masih di sekolah, Herul Supeno mengungkapkan jika ijazah itu ada dan disimpan di sekolah dan sudah ada sejak tahun 2014 sebelum dirinya menjabat di SMA Negeri 18 Palembang. Saat ini pihak sekolah segera akan menyelesaikan masalah ijazah ke para mantan siswa dengan berkoordinasi dengan pihak Dignas Provinsi. Itu akan segera kita bagikan bagaimana caranya gitu kan. Kalau siswanya di telpon tidak ada, kemudian alamannya juga. Kan sudah lama ijazah ini dari tahun 2014. Oh gitu. Iya, sampai sekarang masih ada gitu kan. Nah kami dari 2014 itu berangsur-angsur gitu. Apa namanya itu memberikan apa namanya itu informasi kepada anak-anak supaya cepat. Nah masih ada tadi yang tertahan itu. Nah kita segera selesaikan nanti bersama Dinas Pendidikan Provinsi. Saat ini menurut Heru, pihak sekolah sendiri telah melakukan koordinasi internal dengan para guru dan juga komite sekolah terkait laporan dari guru dan mantan siswa ke DPRD Sumsel beberapa waktu lalu. Firman Hidayat Pal TV